DPRD Kabupaten Magetan masih mengkaji kemampuan keuangan daerah untuk memberi bantuan kepada peternak sapi perah yang produksinya menurun akibat wabah PMK. PMK mempunyai dana BTT non-COVID sebesar kurang lebih 6 miliar rupiah. Produksi susu sapi perah milik warga Magetan menurun pasca ada wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Peternak tidak bisa mendapatkan keuntungan seperti hari-hari biasa sebelum wabah PMK menyerang Magetan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Magetan masih mengkaji kemungkinan pemerintah bisa memberi insentif kepada peternak sapi perah. Ketua Komisi B DPRD Magetan, Harigitoyo mengatakan, PMK memang memiliki dana belanja tidak terduga atau BTT non-COVID sebanyak 6 miliar rupiah. Namun pihaknya masih perlu mengkaji aturan dan mekanismenya apabila akan memberikan insentif kepada para peternak sapi perah yang terdampak wabah PMK. Sebagian dana itu sudah dimanfaatkan untuk penanganan PMK. Masyarakat berharap betul bahwa pemerintah daerah punya kepedulian yang besar terhadap nasib mereka. Jadi apakah dalam bentuk nanti bentuknya semacam insentif atau apa memang ini dibutuhkan ditunggu oleh masyarakat. Dari DPRD tentu kami juga mengamini apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tetapi kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah. Menurut Hari Gitoyo tidak hanya peternak sapi perah saja. Peternak sapi potong juga harus mendapat perhatian dari PMK Magetan karena mereka juga terdampak wabah PMK.